Saya itu sukanya itu terstruktur, outputnya juga terstruktur, saya maunya begitu. Jadi kalau outputnya terstruktur itu begini caranya. Ini saya kasih nama output, misalkan nama foldernya output ya. Output slash nama filenya, nah berarti saya harus buat sebuah directory baru saya sebut tadi output ya kan. Ini saya hapus nih. Artinya ini benar-benar kosong. Oke, bukan sulap bukan sihir ya. Saya tadi sudah bilang, mau sulap bukan sihir. Kita enter, wah muncul. Sekarang saya taruh disitu. Nah ini lebih enak dilihat, lebih rapi. Jadi saya fokus sama outputnya di directory situ gitu. Kenapa? Jadi ininya, kuncinya. Oke. Jadi dia itu kuncinya, jadi kalau saya kasih nama output, jadi dia nyari directory output. Slash, baru yang terakhir itu nama file. Yang terakhir. Ya oke. Sebelum terakhir itu nama directory. Paham ya? Sampai sini ngerti gak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau gak ada pertanyaan, apa namanya? The last. Yang last itu adalah, kan tadi kan kelihatannya rumit banget kan? Ngejirimat banget kan? Ini yang terakhir, yang caranya kita setting atomnya. Sampai jumpa.